Demi mendapatkan sosok striker berharga 3,91 miliar, Persibandung kini harus beradu sikut dengan satu klub asal Liga Malaysia. Dilansir dari Tribun.com, Persibandung memang gencar berburu striker, seusai lini depannya cukup memiliki beberapa masalah yang berbeda. Selain tidak memiliki sosok striker lokal, adanya polemik dengan David Da Silva membuat Persibandung mau tidak mau harus mencari sosok bomber baru di musim depan. Kini Persib tengah gencar berburu pemain baru untuk digayet di musim depan, satu nama yang santer dilirik Persibandung ialah bomber dari Persib Cabo, yakni Dimas Derajat. Peluang Persib untuk menggayet Dimas Derajat pun cukup terbuka. Mengingat Persib Cabo kini telah resmi terdegradasi ke Liga 2. Dengan harga pasaran di kisaran angka 3,91 miliar, tentu Persibandung memiliki jalan yang cukup terjal untuk menggayet Dimas Derajat. Lantaran, sang pemain masih memiliki kontrak dengan Persib Cabo hingga 2027. Namun, perihal kontrak yang cukup lama dari Dimas Derajat bukanlah satu-satunya batu ganjalan bagi Persibandung. Dilansir dari akun seputar gosip sepak bola at Liga Dagelan, ternyata Dimas Derajat juga tengah diminati oleh klub Liga Malaysia, yakni Kelantan Darul Naim, atau yang dulu bernama Kelantan United. Bursa transfer media lokal asal Kelantan menyebutkan bahwa Dimas Derajat akan menjadi target selanjutnya untuk rekrut Kelantan Darul Naim. Tentu, melihat Kelantan Darul Naim sudah bergerak mendekati Dimas Derajat, maka Persibandung harus segera bertindak mengamankan jasa pemain tersebut. Patut dinantikan siapakah yang berhasil menggayet Dimas Derajat di musim depan tuntasnya. Gelandang Persibandung, Bekamputra, akhirnya harus menerima kenyataan pahit dicoret dari daftar pemain yang dipanggil pelatih Sintayong untuk membela Timnas U23, seperti dirilis PSSI lewat situs resminya pada Senin 1 April. Nama Bekamputra tidak tercantum dalam daftar 28 pemain yang diproyeksikan membela Timnas Indonesia U23 di putaran final Piala Asia yang digelar di Qatar. Tidak adanya nama Bekamputra dalam daftar pemain yang disiapkan Sintayong ditenggarai karena sang pemain mengalami cedera cukup parah. Seperti dikatakan dokter Tim Persib, Bekamp mengalami cedera patah tulang punggung pada bagian kaki kanannya saat membela Maung Bandung. Sebelumnya, Raffi mengaku sudah berkoordinasi dengan staf pelatih dan tim medis Timnas Indonesia dengan menjelaskan kondisi Bekamp. Sudah, jadi pada saat kejadian saat hari itu pun, saya langsung kasih report ke Timnas, Nova Arianto, dan dokter Tim Alvan. Masalah cedera Bekamp ini, tuntasnya. Gelandang Persib Bandung, Stefano Beltra mengaku tidak akan pulang ke Italia dan memilih tinggal di Indonesia di masa jeda kompetisi. Seperti diketahui, kompetisi Liga 1 ditunda sementara dengan alasan untuk menyelamatkan kepentingan klub dan timnas Indonesia. Penundaan kompetisi dimulai sejak pekan ke-31 sampai berakhirnya penyelenggaraan Piala Asia U23. Meski jeda kompetisi terbilang cukup panjang, namun Stefano Beltra mengaku belum mengetahui rencana pribadinya selama libur pertandingan. Apalagi pelatih Boyan Hodak belum memberikan kepastian apakah akan memberi jatah libur panjang atau tidak. Melihat situasi saat ini, sepertinya tidak akan ada libur panjang untuk pemain. Sepertinya tidak akan, karena rencananya masih sementara, masih belum pasti. Jadi kami masih harus menunggunya. Saya hanya akan istirahat dan memulai lagi latihan. Sementara para pemain Persib sendiri akan menjalani latihan terakhir pada Senin 1 April, sebelum diliburkan selama 3 hari tuntasnya.